Hai peluang itu sebenarnya ada atau memang kita harus cari juga atau memang kita harus peka atau gimana tebak ready and go boss ngomong-ngomong soal jualan nih Mas ya kalau sekarang kan apa-apa tuh orang endorse ya diendorse nih diendorse iklanin dong iklanin terus ya kan sampai sekarang orang buat top ads eh top ads advertising lah ya di sosmed apapun nah kalau jaman dulu tuh pernah ngasih Mas diendorse gitu jaman-jamannya masih ada yang baru-baru Instagram Facebook ya belum ada ya Oke ya sebenarnya sama sih endorse sekarang dulu ya tapi dalam artian ada sedikit berbeda lah oke hanya itu ada di kalau sekarang artis ini dibayar sejumlah rate-nya lah hanya dia berapa sekali posting sejuta atau berapa ada berapa nilainya lah terus kasih barang dia posting nah kalau dulu itu artis itu harus kadang mau dulu sama barang kita jadi kita kasih barang ke dia mau enggak terus saya nggak cocok ya udah enggak jadi bedanya itu di kita kasih barang ke dia nah nanti dia foto nice dia suka kan ya saya suka sama barangnya udah kirim ke saya kan fotonya foto enggak oh barang oke 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 dia pakai barangnya ya ya terus terus kita kirim barang contoh barang kita dia suka kirim ke dia ntar dia foto nah dia kirim barang fotonya itu ke kita nah ibaratnya simbiosis mutualisme dia dapat barang gratis kita dapat foto barang kita dipakai sama artis oh oke terkadang ada yang posting di sosmednya terkadang enggak cuma kita bikin foto aja dan dan gratis itu oke kita cuma ngasih barang aja ya zaman dulu oke berarti zaman dulu itu lebih ke apa ya mengenalan produknya ya kalau sekarang kan orang mikir dia followersnya berapa gitu ya 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 kadang jualan jualan yang nggak sesuai sama dengan dia pun ya diterima-terima aja ya betul memang lagi butuh duitnya atau apa tapi situ kan pokoknya ceribelnya waktu itu gue liat di foto di foto ini lo di Instagram udah tahu ceribel tahu dong Anissa Anissa ya itu abu dipu abu dipu abu dipu ya tahun berapa ya ceribelnya 2010-an ya dia pos ketika posisi menanjak ya dalam waktu itu oh dia nanjak unung enggak nanjak ininya apa nah jadi ketika itu gua dulu tuh di DM ya DM Twitter si salah satu member ceribel disebutin ya eh boleh boleh namanya nama lengkapnya Margaret Angelina dia Angel Cibi lah ya Aduh aduh gua DM Margaret lagi apa loh kayaknya gitu banget gua gitu apa sangkatan nama lu kampusnya sebelahan lah diuntar berarti ya iya nggak mau ke DOBM hahaha kejauhan kemudian dia tertarik sama sepatu gua terus akhirnya gua kirim lah sepatu sesuai request dia ya ya kayak tadi gua belah handmade pakai Gojek belum ada itu ya pakai apa dong? was jen eh 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 enggak gua pikir COD nggak ketemu sama dia waduh makin sebenernya iya 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 gua belum pernah ketemu dia gua jadi apa gua jadi kurirnya kan iya bener gua sendiri kayak di film-filmnya, iya tadi jadi drama Korea hahaha nah setelah dia ya apa sepatu dia jadi gua kirim ke dia terus dia suka tuh maaf sepatu hasil sepatu gua kan kemudian dia minta nomor gua bukan nomor lah ya nomor gua lah buat mono kan ribet tuh di DM pengen model apa pengen apa ribet banget kan dikasih lah dulu pin BBM oh pin BBM ya bener gue nggak tahu deh tuh pinnya di BBM dia atau manager atau pin BBM kedua pertama gue nggak percaya lah di dia paling managernya tapi gue baru percaya ketika dia ngirim kayak kalau gue sekarang voice note kan ribet tuh pengennya kayak gimana lagi perempuan ya bisa sekali kelasnya udah artis lah ya dia bener-beneran udah kemudian dia bilang temennya mau ini sih dulu terakhir saya ngasih klidernya siapa namanya lupa gua Charlie apa siapa nah cari pengen yes sepatu dulu kan lo tahulah jadi bagian 9 tuh yang paling bersinar lah adalah Oh iya iya siapa matahari dari Morganisah kucingnya ada di dedika waktu itu Morganisah ha 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 kan anisa iya Anisha tadi iya Anisah nah dulu kan Ceribel ya gua berpikiran pengenすごitusi banyak du nama gua berpikir wah kenapa ga langsung sekalian lah ni langsung orang dalem langsung nih nihelesi aja� diegaw bilanglah sekalian aja ketawa dan ke teh Anisa ya kan Bambang kan lu bisa ngeliat dari sepatunya nah dia pesen ada di foto gue di Windows gambar warna merah lagi dia sukanya yang manis-manis ya manis-manis tapi sedikit asem gitu loh nah disitulah baru Anissa minta sepatu gue terus ada yang namanya Charlie terus sempet lupa lah di Google lah hampir hampir 99 nya hebatnya gua kasih lah terus habis itu sempet mau minta dia kayak sepatu apa buat dia manggung terus disitu gue berpikir modelnya sih agak termasuk ribet terus enggak jadwal dia yang buat manggung sama produksi gua takutnya terlalu mepet daripada gua sok-sokan ngeiyain nanti malah nggak jadi kan percayaannya jadi hilang kan akhirnya gua nggak ambil sebenernya itu kesempatan luar biasa sih bisa masuk di TV sih kayak biasa itu merk apa itu tapi emang kalau produksi berapa lama sih Bang? dulu sih normalnya dulu bener-bener pas ketika rame ya bisa 3-4 minggu wih lama juga ya kalau suama pas lagi awal-awal lagi bukan sepi ya masih senggang tuh bisa seminggu dua minggu tapi prosesnya proses pembayaran gimana? gua DP dulu DP dulu lah itulah susahnya di online dulu ya kalau kita nggak ada percaya kan yakin nggak sepatu gua dibuat nih DP dulu nih nah itulah kepercayaan tuh bener-bener mahal disitu itu belum ada Tokopedia ya belum ada COD gitu ya belum ada Rekber itu modal kepercayaan banget kepercayaan aja sih oke tapi merknya apaan sih? merknya ini kita udah ngomongin banyak tentang sepatu ya kan masuk ke Cherrybell segala macem dipakai Anissa ya kan gua sendiri belum pake eh maksudnya sepatunya iyaaa hati nih tentut nih takut gua tau tambahin ini angka sepatunya maksudnya lanjut namanya Flea F-F-L-E-A Flea Susto namanya artinya bang iya itu tuh itu sebenernya bukannya itu ya pak apa tuh? kutu kucing hahaha kutu kucing pas gua cari nah kok kutu flea tuh iya kadang di Dictionary lah ya di kamus tuh kutu nah kadang flea market kalo kalian pernah dengar di luar itu kayak toko barang-barang bekas atau apalah nah sebenernya bukan itu artinya jadi lu tau tadi udah kita bahas kalo gua anak teknik sipil iya oke gua pengen merknya ini agak-agak cowok tapi kalo didengerin cewek tuh masih oke nah masih gua mikir dong nama lu apa ya misalnya gua pengen nama merk bagus tapi nggak nggak cewek-cewek banget tapi juga ada cowoknya bingung dong? lu masih bingung kan? québe kok kenapa flea LIKE di kampus tuh temen gua kan kadang ada yang main gitar lah ya DRNG één saat ini adalah lagu nih Deng 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 please itu basis band luar Red Hot Chili Pepper Oke yes itu Flea Oh jadi gue mikirkan tuh terkenal tuh basisnya yang rejik banget kan gue inget panggilannya tuh Flea dia ya berarti kan namanya agak ya agak keren tapi buat cewek masuk juga ya itu alasan lagu akhirnya cocok nih Flea Oh gitu itu nama band nama basisnya Red Hot Chili Pepper Oh gitu oke dan pada saat lu memperkenalkan itu dan dari customer pertama sama kedua enggak ada kayak komen atau apa tuh enggak karena lu udah memikirkan itu dengan baik-baik ya udah enggak ada yang berpikir Oh namanya jelek itu enggak enggak jadi orang bakal lah nggak usah jauh-jauh lah ada nama merek salt and pepper ya kan lada dan garam kalau orang berpikir lada garam tapi kan kalau udah tahu barangnya merk itu bisa jadi kayak pemangkunya lah ya benar-benar model itulah pada pada akhirnya pada tujuannya malah makin melengkapkan nama merek itu daripada barang itu sendiri brandingnya itu maksud gue gitu sih nama simple enggak ribet tapi kena lah tadi ya masih menjual lah nama itu oke bener dan kebetulan ketika itu di Facebook juga belum ada ya itu oke kan kadang masih susah kan nama shop online atau apa ya tapi kalau jama nama sekarang sih kayaknya nama merek waduh ya beberapa banyak merek-merek dari ABC susah tapi gue denger-dengar sepatulu ini flea ini udah sampai ekspor sebenarnya nah itu ada ceritanya lagi sih bener tuh gimana ceritanya sih bahasanya juga sih Yes dan itu kan menurut gue enggak enggak ya jaman itu cukup informasi gak sebuka enggak kayak sekarang gitu sebetulnya kalau dibahas pengertian ekspor kan kita mengirim barang dari luar lah ya jadi bukan disini gue bukan yang ekspor yang dalam artian kontainer-kontainer ya awal gua jualan emang sih pangsa pasar gua mau gua kejar Indonesia seluruh Indonesia kan nah disitu gua berpikir disitu kan sayang gua juga banyak nih Iya udah nah gua berpikiran Wah kalau cuma Indonesia Facebook ini kan juga enggak dibuat cuma cuma Indonesia doang dong worldwide lah ya menyatukan yang ujung Amerika pun juga kita bisa jangkau kenapa enggak gua coba iseng-iseng ngerangkul yang di luar kan nah makanya itu di caps dulu di deskripsi barang gua itu gua pakai ada bahasa Inggris terus harganya dolar nah caranya dulu itu searching ngetikin orang-orang yang berkebangsaan luar lah akhirnya dengan menjal menjaringlah banyak-banyak banyak-banyak apa akun adalah 12 akhirnya menghubungin gua dari Brunei ada dari Malaysia Thailand yang paling jauh Amerika sama Swiss di Eropa keus nah bukirnya Swiss yang lucunya orang Swiss ini dia beli cuma dua sepatu nih harganya kan cuma 160ribuan dia beli dua berarti 320.000 karena ongkirnya tuh 350.000 sendiri lebih mahal dari udah gue jelasin ke dia dia juga no problem gitu oke terus nah pembayarannya dulu bingung kan cara gimana ya seping transfernya ya benar-benar searching searching bisa pakai Western Union yes gue ngambil tadi kontrolnya ah ya dia ngirimin dolar masukkan terpos langsung jadi rupiah sebagi barangnya ya biar kita bisa dsl atau UPS untuk Eropa di Excel kebanyakan nih Dhl gitu ya minggu Gila ya, gokil banget, dari memperhatikan wanita yang berjalan Itu nongkrong ya, pinggir jalan ya Kalau menurut Bang Adit sendiri Kalau sebenarnya peluang itu, ini kita ngomongin peluang usaha ya Peluang itu sebenarnya ada atau memang kita harus cari juga Atau memang kita harus peka atau gimana itu Bang? Tuh ya, berkolaborasi dari dua-duanya Peka ya, terus sebenarnya semua itu gak ada artinya kalau kita gak mulai sih Kita kadang ide udah punya nih Terus kita ngerti, wah ini kesempatan nih kalau kayak gini Bisa bagus-bagus ide, tapi kalau kita gak mulai gak bakalan Bisa, kayak gue dulu juga mikir, gue bisa gak sih jalan kayak gini Terus berpikiran, gue malu gak sih Kalau ditanya gue jalan sepatu cewek, ternyata gue cowok ya Tapi kalau gak mulai-mulai ya lo gak bakal tau lah ya Terjun dulu, nyemplung sekalian aja Keren banget Ide tuh semua orang pasti punya Gak mungkin gak punya Tapi gimana cara kita ngemasnya, lanjutin apa enggaknya Gimana caranya kita mulai dulu Mulai dulu, bener Kayak kalian ini mulai dulu kan dulu gimana Iya, bener, kita mulai dulu Kalau gak mulai kan gak tau kurangnya dimana Iya, betul Kurangnya berproses semuanya Yang penting gak hargain proses itu aja berarti ya Proses tuh gak mungkin nanti hasil Gokil Gokil Terus kalau temen-temen nih, misalnya temen-temen mau jualan atau reseller Oh bisa Bisa Masih bisa kok Jualan Jualan apa nih? Jualan sepatu Jualan sepatu ya? Paling dikasih harga modal aja ya? Oh ada gak bisa Ada harganya ya? Ada minimal pembelian gitu gak sih? Gak ada Beli satu pun dilayanin Beli satu pun dilayanin Request Paling tau requestan cewek kayak gimana pun Bisa seikat Jadi sepatunya bisa disi gini Bahkan sepatu itu bakal satu-satunya di dunia lah Punya kamu kan Kan suka B4 modelnya beda sendiri Iya Boleh cara di toko gak ada Itu Iya itu Itu penting banget buat cewek Iya bener ya? Penting banget Eksklusifitas suatu barang yang dia punya Yang gak dinyalikin sama anak-anak Mungkin model sama nih Tapi warnanya beda Eh Yang dari high heel duduk aja di wedges Ya Yang Yang tertutup Wah saya gak ingin tertutup Kalau cewek yang PD lagi tuh ada lagi Dia sepatunya lebih sering banyak terbuka Daripada yang tertutup Oh Kalau ada yang tertutup Biasanya kadang Ada agak Apa ya Kadang agak minder sama sepatu Pondisi kakinya Gak gimana Kalau gak pake high heel High heel yang terbuka Itu PD-nya luar biasa Kalau ada high heel Dia pamer sepatu Bah kakinya Wah Baru tau nih Baru tau Tapi cewek itu penting Lo pernah gak sih jalan sama cewek gitu Gue pernah jalan sama cewek gue gitu Terus dia pake baju Brand Salah satu brand lah Gue gak mau nyebut Nah itu terus Ada orang beritana Pake baju yang sama persis Warnanya juga sama persis Malu 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 Cok biasa aja ya Enggak gue pernah cok Gue pernah Tar dulu Tar dulu Gue pernah cok Biasa aja bener Ada Nggak tar dulu nih Ini penting mani Krusial nih Ya ya lanjut Buat klarifikasi Waktu itu diperbantukan buat buka project yang satu lagi Ya project yang satu lagi itu Diperbantukan untuk jadi MC Oke Ngaranya pake MC Pake baju batik Kebetulan gue Sebelum-sebelumnya Lu liat baju gue Kalau mungkin di podcast Bajunya gini aja gitu Kalau ini kerahnya hitam putih Ini sebenernya gue ganti baju bang Sumpah Setelanya tuh sama aja gitu Akhirnya gue kemarin tuh kepikiran Beli batik Batiknya sama semua gitu Jadi batik cuma ada dua model Tiga model Tapi gue beli Dua pieces Tiga pieces gitu Sama Sama Gitu Warnanya sama Plek-tiplek lah gitu Gue pake kan tuh Di Shopee kan ngejual Di Shopee ya Gue belinya Terjual berapa ribu Gitu kan Nah nih laku nih Emang bagus modelnya Gue pake nih Gue pake Diperbantukan lah gue Ke sana Jadi MC Bayangin kan Direktur segala macem Begitu Ada satu pengawas ya mk Bajunya sama Terus gimana ya Sama Sama Mungkin ya Mungkin kalau gue duduk Sebagai Tamu Ya gue juga Biasa aja gitu ya Kan gue MC pak Bayat Indonesia Berapa ratus juta itu ya Mungkinannya berapa ya Sampai digini Sini lo berdua foto dulu Apa temennya gitu Gue mau lubat Mau lubat gue Nah itu Ibarat cowok yang Ibaratnya Gak memikirkan Feeling atau seperti itu kan Masih seperti itu Apalagi cewek yang Bener-bener Ini ya Gue perasaan banget Bener Gue udah berasa cuek Gue udah berasa Bodo amat gitu Diri mungkin Sama persis Plek Masalah sama Pas baju Terlepas sepatunya Ganti baju yang lain Pokoknya gue beli Pokoknya jangan sampai sama Sepatu gak kelihatan ya Mungkin kalau baju Terus cowok Plek keti plek Gue MC lagi MC lagi Gue dari jauh udah liat Anjir nih Merda Salah banget Gue udah gak mau Ngejauh lah Tapi dipanggil juga Sini lo berdua foto dulu Gampret Gampret Parah pak Parah Asli dah Melu banget Gila Tapi kembali lagi Tentang bisnis Bahwa lo Melakukan dulu Lo melihat dulu Lalu riset Cemplung ke dalam Bener-bener dalam Dan lo pokoknya Gak boleh Gak boleh gagal Gak boleh Bagaimana yang penting Ngaju aja terus Gagal pasti Gagal pasti Belajar dari situ Bola bekel Semakin lo ditekan ke bawah Semakin tingginya Lebih tinggi Oke Harus seperti bola bekel Jadinya ya Bukan semakin ditekan ke bawah Makin tenggelam Itu paku dong Ready and go boss Bukan semakin ditekan ke bawah